hei waktunya mengajar oh iya aduh aduh lupa waktunya mengajar ya oke aku mau ganti baju dulu bener kan ini eh salah ya hei keburu telet dong gimana sih Hei Okta keburu telet kamu ngajar oke oke aku ganti ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Octavia Anisaturwakma dari pendidikan bahasa dan SAS Indonesia Universitas sejumlah hari ini saya ingin memberikan materi tentang teks editorial dengan kd di bawah ini sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini marilah kita berdoa bersama-sama semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke semuanya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks editorial harusnya kita tahu konsep tentang teks editorial apa sih teks editorial itu hmm kalau umurnya sendiri sepertinya kurang seru ya kak kak ayo temenin aku ngapain mau belajar belajar baru tentang teks editorial teks editorial iya 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 wah apa itu ngapain yg ayo Indonesia kak kak Ria eee say hello guys nah kak jalan itu aku mau ngajar kakak belajar tentang teks editorial tau gak kak apa itu teks editorial aku sih gak tau ya tapi kalau menurut aku teks editorial itu kayak teks yang berisi tentang kayak editing gitu iya pasti salah kak coba lagi apa ya hmm berita mungkin bisa jadi dikit lagi gak dikit lagi payah opini dikit lagi kak tentang argumen seorang terus penyelidikan ciri-ciri dari ah gak tau sebenernya kak yang tadi sudah menyebutkan beberapa tentang ciri-ciri teks editorial guys kenapa cuman yang benar itu kak teks editorial adalah teks yang ada di majalah-majalah di kurang-kurang seperti itu dan juga teks editorial itu membahas tentang isu-isu terkini wah jadi itu berita itu masih betul begitu kak terus biasanya si penulis atau si redanis itu dia itu memberikan harapan-harapan atau solusi-solusi tentang masalah tersebut wah keren ya iya wah keren seperti artikel gak sih ah dia sih bedanya gini kak kalau artikel itu ya teman-teman kalau artikel itu dia ditulis tapi kita tuh melihat celera pembaca jadi kita itu menulis dengan melihat celera-celera pembaca gitu tapi kalau teks editorial itu murni dari penulis yang benar-benar ingin mencurahkan penulisan yang menurunkan apa yang dibikirkan itu tentang semua masalah kak gitu seperti misalnya ah sekarang lagi pada covid-19 ya nah ada penulis yang ingin mencurahkan pemikirannya tentang misalnya ada banyak faris yang positif namun tidak isolasi seperti itu misalnya enggak oke deh sekarang aku jadi paham apa teks editorial itu yeee jadi teman-teman harus paham juga ya tentang konsep teks editorial nah selanjutnya aku ingin mengajar kak belajar tentang struktur teks editorial wah sampai ke strukturnya guys iya dong oke jadi kak struktur teks editorial itu ada 3 coba kak terbakar apa struktur teks editorial yang pertama yaitu pengenalan isu wah pengenalan masalah gitu ya kak oh iya 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 misalnya tentang kita mau bahas penangkut tidak kita akan mengandalkan dulu seperti apa seperti apa seperti apa ya itu kemaskannya akan kita bahas itu seperti apa gitu kak ini yang pertama yang pertama terus yang kedua yang kedua yaitu ada argumen kak sih wah argumen ya argumen-argumen pendapat bisa penilaian bisa berikan bisa terus ada banyak lagi yang kita menyampaikan kerana biasa itu jadi apa yang benar-benar kita ingin sampaikan itu kita sampaikan di bagian argumen penegasan wah penegasan wah jadi kayak memperkuat argumen tersebut iya benar sekali nah juga di bagian penegasan itu biasanya kita mencaturkan saran atau mencaturkan tentang argumen kak yang ingin kita ubah dari permasalahan tentang sebut kak misalnya nih kan banyak nih teman-teman yang dari luar kota gitu ya dari bagian-bagian di Jember itu tidak isolasi itu kan pembaharakan ya kak ya kak ya kak ya kak karena mereka itu isolasi seperti itu orang-orang kita terus selanjutnya ini kita berikan setuju kak kejitu oke mantap sekali masih tidak apa tadi yang pertama yang pertama pengenalan pengenalan yang kedua argumenasi yang ketiga yang ketiga penegasan oke nah kak untuk yang terakhir ini aku ingin membahas tentang terutur kebahasaan teks editorial oh bahasanya ketiga atau muda atau bagaimana oke sepertinya yang segitu loh kak ciri-ciri harus tentang bahasaan teks editorial kak oke 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 jadi itu saat dirangkan tulis tentang teks editorial kita itu harus melihat bahasaannya bahasa yang kita pakai kak misalnya yang pertama itu bahasanya retoris lo enggak kak bahasa-bahasa e-ciri apa-apa bicara apa kak kalau retoris kamu bicara bener bener kak bener apa kak retoris bener semua kak antara retoris semangat bertun bersama cuma ya ini kalau bahasa-bahasa yang retoris itu itu seperti ini misalnya nih bener gak sih kogesah kalau covid-19 ini berbahaya seperti ada pertanyaan yang ingin membuka pembaca untuk meminta ikan hal itu iya jadi itu bahasa-bahasa retoris itu bahasa-bahasa yang membuka selera pembaca untuk memikirkan sesuatu pemasalahan orang kata-kata populer nah untuk struktur kebahasaan teks yang kedua ada yang namanya penggunaan kata-kata populer apa itu kata-kata populer apa kak mungkin kata-kata yang bisa dipahami oleh lain-lain mungkin iya bener sekali kak kan sekarang バah iya berjalannya ok dan masyarakat-masyarakat yang semakin modern semakin janggih juga bahasa itu menggantung bahasa-bahasa yang bisa dimengerti pakai akal yang sekarang kak misalnya terkabit-kabit oh di bahasa kalau bisa memasukkan kata Kata-kata misalnya, Kak, saya yang jadi kata-kata setelah melihat banyak teman-teman saya yang tidak melakukan isolasi setelah keluar kota. Oh, seperti itu. Jadi kata-kata opulent bisa dilakukan pada test editorial. Kata ketiga, ada penggunaan kata petunjuk, Kak. Oh, kata petunjuk. Ya, seperti itu, itu, ini, ini. Nah, kata petunjuk itu menunjuk pada sebuah empat waktu dan peristiwa. Misalnya, di negeri Indonesia, tengah mengerasakan kesulitan ekonomi. Hal ini juga dimasakkan di negara lain. Nah, ini, ini berarti menunjukkan, merujuk pada ekonomi-ekonomi yang susah tadi. Seperti itu. Nah, yang terakhir, truk perbebasan dari test editorial adalah kegunaan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu, Kak. Kata, itu benar, ya. Oh, ya. Kata, itu sebab akibat, Kak. Oh, iya, ya. Konsepitas. Konsepitas, konsepitas. Konsepitas, konsolitas, misalnya. Karena banyaknya masyarakat yang tidak kita ati pratoran, akhirnya disebabkan berbagai masalah yang terjadi. Banyak positif, corona. Terus, dari positif corona akhirnya keuangan para keluarga itu susah seperti itu, Kak. Jadi ada akibat seperti itu, seperti itu. Nah, itu tadi empat struktur kebahasaan dari test editorial ya. Yang pertama, yaitu penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, yaitu penggunaan kata petunjung. Yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Dan yang terakhir, penggunaan kata-kata populer. Ingat ya semuanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan sebuah analisis text editorial. Saya mengambil dari kolam tempo. Ini dia. Nah, itu tadi kita, saya dengan Kak Arya telah belajar bersama-sama tentang struktur dan kebahasaan text editorial. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi tips, Kak. Wah. Cara-cara atau tahap-tahap menulis text editorial. Yang pertama, kita itu memilih topi-topi terkini, Kak. Wah. Topi yang lagi hangat. Yang lagi hangat banget, kayak gitu. Terus, selanjutnya yang kedua, kita mengumpulkan data-data. Oh, jadi yang tidak tanya-tanya mana, gitu. Iya, dia. Argumen-argumen kita nanti itu bisa dikuatkan dengan data-data. Lalu yang tiga, kita itu menyusun argumen dan menyusun cara. Oke, oke. Iya. Lalu yang selanjutnya, kita menulis. Menulis berdasarkan struktur dan bahasaan text editorial. Lalu yang terakhir, ini paling penting, Kak. Setelah kita menulis text editorial, kita harus membaca teman, Kak. Jadi kita bisa meneliti, mana yang kurang salah, mana yang kurang, dan mengeditnya. Gitu, Kak. Bersama sekali, guys. Iya. Jadi buat kalian, langsung dicoba menulis text editorial. Terima kasih, Kak, ya. Sama-sama. Mau berada bersama dengan aku. Semoga kalian juga paham ya tentang text editorial. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semuanya. Nah, jangan lupa dikerjakan kuisisnya ya. Sebelum mengerjakan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kesehatan, kuatan, dan kesabaran melawan pandemi COVID-19 ini. Berdoa semuanya. Berdoa semuanya. Berdoa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.